You're proving what I'm sitting on my love But you're proving what you're proving Aku mau ngasih sesuatu ini buat kami Tuh, Ben Iya, ini ada di tangan kanan sama di tangan kiri Kamu pilih tangan kanan apa tangan kiri? Racun yang di tangan apa? Aku gak ada ngasih racun, gak mungkin dong Ya udah, aku mau tangan Tangan? Kanan Cie, cie patre cie patre cie Pak cie, pak 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 cie Ini lagi romantis-lomantis ini Ya, sendok cie, sendok cie Sendok cie Makasih sayang Sebenarnya intinya bukan itu Pengen ngasih ini, ini Oh cie Aaaaah... Ini cincin... Katanya cincin anti selingkuh Wah tau gitu milih yang kiri tuh Tetep dikasih kan yang? Iya... Ini senok juga boleh dikasih Cincin anti selingkuh? Ada! Ini keren banget Tapi bener-beneran ada katanya tuh Ada dia Ciki Jadi dia memang cincin hadiah Ciki ya? Ciki, C-H-N-E-K-Y Ciki jawab dulu Itu mengeluarkan penemuan yang bisa menekan Angka perselingkuhan Jadi mereka membuat cincin yang di dalamnya tercetak Huruf I'm married Jika seorang memakai cincin ini lalu melepaskannya Akan terdapat tanda tulisan Yang menjelaskan status pernikahan itu Oh jadi cincinnya itu Nandain di kulit ya Oh nyiplak Nyiplak di kulit Jadi kayak bertahannya cukup lama lagi Itu inovasi Cus Tapi di total udah berapa lama sih menikah? Tapi mereka nih pasangan yang luar biasa menurut saya Dari sinetron Judulnya pun saya terima nikahnya Dan bener-bener menikah mereka Nah itu sebenernya dari film atau sebelumnya sudah? Sebelumnya sudah deket sih Sebelumnya sudah deket Sebelum di syuting itu? Sebelumnya pernah kenal Terus kita ketemu lagi di sitong itu Iya Oh jadi Melanjutkan urusan dulu yang belum selesai Nah waktu kenal dulu itu Si Lebek Waktu kenal dulu itu udah pacaran? Belum Tapi maksudnya Ya gitu lah Uka-ukaan Modus-modus gitu lah ya Gengsi-gengsian Masih jaman-jamannya udah makan belum Ya enggak Kalau jaman-jaman pacaran awal apa sih gitu? Kamu giapah Kamu giapah Udah makan belum Udah ya kamu tutup teleponnya Kamu dulu Satu, dua, tiga Tuh kan kamu enggak tutup telepon Iya Dia kayak gitu ya Enggak, enggak, enggak Aku enggak, enggak, enggak Saya enggak pernah Cie, Pace, cie Makanya Cie, main sinetro Bila ketemu jodohnya Eh, siapa tahu jodohnya Pace belum lahir Belum juga ya Oh, main gamel Oh, ini kita kasih games Pernah atau tidak pernah Pernah atau tidak pernah kah Traveling ke Sulawesi? Pernah, tidak pernah Wah, mas siapa lu waktu itu? Iya, iya Jauh, jauh, jauh Selawesi ke mana? Selawesi ke Makassar Sama waktu itu ke Manado Terus Sebenarnya kerjaan sih Tapi sekalian jalan-jalan juga Oh Kebira Kasian dia belum pernah Iya, nanti deh aku ajakin Ajakin ke Makassar Makassar bagus banget Itu bandaranya udah kayak bener Internasional banget Iya, iya Tapi kalau ngomongin soal pernikahan ya Ternyata kalau di Sulawesi Tepatnya di Gorontalo Itu ada Masjid Gorontalo Yang ternyata dibangun sebagai Mahar pernikahan Wow Jadi Masjid Hunto Sultan Amai Di kota selatan Gorontalo Itu merupakan masjid tertua Yang didirikan oleh Sultan Amai Pada tahun 1495 Jadi Masjid ini juga sebagai Mahar pernikahannya Dengan Putri Boki Antungo Anak perempuan Raja Palasa Dari Mautong, Sulawesi Tengah Oh Jadi Mahar Masjid yang dibangun Di atas tanah 12 x 12 meter ini Merupakan permintaan Keluarga Sang Putri Saat Sultan Amai Berniat untuk menikahinya Tak lama setelah mengikrarkan diri Untuk masuk Islam Keren banget ya Itu maharnya apa Dimas? Apa? Maharnya apa? Maharnya apa? Maharnya apa? Mulia Berapa gam ya? Maharnya tapi yang lebih besar itu cinta Oh Yeay 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 Macemang kesalahan dia Oh Memang betul Kalau loka mulia Mas Berlian itu kan Hanya sebuah simbol Yang paling utama adalah Cinta di atasnya Tuh Ben Dia bisa gompa Kalau ngasih ini Iya Selama ini Mas Diam-diam aja Orangnya sebenarnya Keliatannya tampang romantis Kayaknya nggak ya Sembil Iya romantis Kalau lagi mood aja Oh Emang gitu Tika Cowok yang diem-diam itu Sebetulnya Luar biasa loh Tau-tau ke belakang aja Mereka 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 Diam gomong-gomong Oke Tanya berikutnya nih Oke Pernah atau tidak pernah Dikasih boneka sama pasangan Kamu enggak Dimas dikasih boneka Mereka Mungkin Dimas yang ngasih ketika Iya mas Ya ya Pernah ngasih boneka Boneka apa? Caki Caki Kamu emang suka panda ya? Biasa aja sih Dua miliar Jadi koleksi boneka itu sudah dikumpulkan sejak 30 tahun silam Dan tidak bisa Dia itu tidak bisa membuang bonekanya Karena merasa ada ikatan batin Tunangan si April ini cemburu Karena April menaruh perhatian lebih besar Pada si koleksi bonekanya Setelah berpisah dengan tunangannya Ia tinggal seorang diri dengan 16 bonekanya Di sebuah apartemen di New York Jadi mungkin Ini sih malah serem ya Nggak ya Nih selanjutnya nih Pernah atau tidak pernah dijodohin sama sahabat? Pernah atau tidak pernah dijodohin sama sahabat? Tidak pernah Tidak pernah atau pernah? Nah pernah Dimas dijodohin sama siapa waktu itu? Hmm Ada temen SMA Hmm Hmm Pernah dijodohin sama sahabat? Nggak pernah? Nggak Berhasilnya selalu nyari sendiri? Yah Ya Dimas waktu dijodohin jadi ya waktu itu? Enggak 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 Berarti nggak jadi ya Pernah dijodohin cuma nggak jadi ya Cuma nggak jadi Bukan lu jangan panik gitu dong mas Enggak 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 Yang lainnya ya Hal ini diyakini dapat memikat para pria Jadi tradisi suku karo ini sudah berlangsung turun temurun Oh begitu Ini adalah salah satu hal yang unik Jadi ketika mereka Itu make upnya Make up ya Karakter ya Make up karakter Itu karakter sekali Oke ini ada Sagi yang mau curhat ya Apa tuh Sagi? Sahabat Pagi Oh bisa Sebetulan kita Sagi Itu bukan sayat ya Halo 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 Ya dengan siapa ini? Dengan Manda Manda Ya Jadi pertanyaannya apa Manda? Kak aku mau nanya dong Kan Rencaranya kan kata aku kan tahun depan mau nikah nih Hmm Nah aku nggak tanya Souvenir nikahan yang berkesan tapi terjangkau kira-kira apa ya So? Nah ini yang baru nikah nih kali bisa jawab nih Kemarin kan sempet milih-milih banyak sekali souvenir dong Iya ya Yang akhirnya dipilih dan kenapa Atau ada pilihan-pilihan lain Kalau souvenir bikin sendiri saya Kalau bikin sendiri Jadi apa Sekalian promosi saya punya toko bikin souvenir juga Nah murid dia aja Jadi saya bikin goodie bag itu kan bermanfaat juga ya Di sablon muka kita tapi nggak ada namanya Jadi bisa dipakai untuk jalan-jalan Kalau bisa di mall itu 80 ribu loh sampai 100 ribu Tapi kalau di saya Pasti harganya Kalau nih aja nih Aduh Jumlah Pake dong Promonya bagus maksudnya ya Iya set-set gitu Pake dong souvenirnya Pake goodie bagnya tika berapa nih? Yang mau nikah kan kakak aku bukan Oh iya salah ya Tapi usulannya sih goodie bag katanya Goodie bag Sekarang lagi susah belanja Pake kantong plastik Kebanyakan kan orang kalau misalnya belanja Pake kantong plastik mereka suka lupa ya Pake kantong plastikers Bayar lagi Jadi kayak kantong-kantong sehat gitu Buat diet plastik Gimana kalau itu? Oke nggak? Lagi trend lagi sekarang Betul Bagus tuh itu Kalau aku boleh usul Bilangin aja Suruh kasih souvenirnya anduk Kok anduk? Iya Anduk kan bisa dipakai buat macem-macem Buat mandi bisa Buat keramas bisa Buat ngelap bisa Itu anduknya merangkap jadi kain pel ya Bisa sih Iya Tuh ada dua option nih ntar Tanyain aja Ini sekedar usul aja sih Pagi-pagi Kalau ke anduk Boody bag Boody bag yang Boody bag atau ini Pouch-pouch Pokoknya bahan belacu Itu bisa jual lah Jual juga dia Atau gitu dibawa kesini Thank you Manda loh ya Manda benar-benar bisa Cukup membantu ya Kalau nggak ya maaf gitu ya Iya Oke kita punya foto-fotonya Pak Sutri ini ya Coba kita lihat Coba kita lihat Dapet dari mana Biasa Kita emang stalker Wah Dimana nih Dimana nih Waduh Itu dimana Itu keren banget deh Dimana tuh tuh Latar rancang Itu di kolam renang itu Latar rancang Itu depannya kolam renang Itu di Bali ya Itu Bali Bali Habis honeymoon Iya Honeymoon-hani Ini dimana nih Oh ini pas Akat Itu waktu akat Akat ya Adat apa nih pakainya Adat Minang Kotogadang Jadi itu bajunya turun-temurun Yang Minang tuh siapa? Dua-duanya Dua-duanya Minang Oh cocok Jadi Aha Ini dia Itu yang baju belang-belang itu Punya siapa tuh ditaruh Gak usah ditanya ya Itu salah pokok Itu salah pokok Ini lagi ngumpul apa nih Itu syuting pertama kali kita ketemu Itu film pendeknya Reza Film pendeknya Reza Rahadian Judulnya Sebelah Ini pertama kali ketemu Pertama kali ketemu Pertama kali ketemu Bukan yang saya terima ya Bukan Itu namanya Celebuk Celebuknya disitu Ini? Ini Diving Ini Diving Kemarin Honeymoon? Bukan udah itu Pas syuting Aku sih berani dia gak 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 Kemarin Karena tempatnya udah enak gitu Terus Kita mager gitu kan Jadi Kurang istirahat dari kemarin Jadi ya udahlah By the way Terima kasih buat Dimas dan juga Kita yang suka di pagi pagi Ya thank you loh Selamat buat kalian berdua ya Semoga perkahwinannya Pernikahannya langgang terus Amin Amin Oke buat sahabat pagi juga Terima kasih sudah menyaksikan pagi-pagi Saya Andra Taulani Hasil berwadi natal Jangan baca disana Kita ketemu lagi di pagi-pagi Semangat Bye